Kecelakaan kerja menimpa seorang teknisi tower, warga desa Biting, kecamatan Sambong, Kabupaten Blora. Ia bernama Rifai 38, itu jatuh dari ketinggian 52 meter saat memasang kabel pengapian di tower jaringan Indosat yang berada di desa Sentul, kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Peristiwa nahas ini terjadi pada Jumat, tanggal 29 Juli tahun 2022, lalu sekira pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dwi Hartono, teman korban yang juga saksi dalam kejadian itu menceritakan kronologi kecelakaan kerja yang menewaskan Rifai. Awalnya, ia bersama korban dan seorang rekan kerja lainnya hendak melakukan pemasangan kabel pengapian di tower. Setibanya di ketinggian sekitar 52 meter, korban meminta Dwi untuk menurunkan kabel. Dwi pun menuruti permintaan korban. Kabel diturunkan, Rifai kemudian menggenggamnya. Tak lama setelah memegang kabel itu, korban langsung terjatuh. Sebelum terhempas ke tanah, korban terlebih dulu terbentur besi di ketinggian 20 meter. Korban menderita luka pada bagian kepala, tangan sebelah kanan dan patah tulang kaki sebelah kiri. Karena luka parah itu, korban meninggal dunia di lokasi. Menurut Dwi, kala itu cuaca cerah dan tak berangin kencang. Kedua teman korban juga menghubungi Polsek Gading mengenai kejadian maut ini. Usai mendapat laporan tersebut, polisi bergegas mendatangi lokasi. Kanit Reskrim Polsek Gading, Aibda Antono mengatakan kala sampai ke lokasi. Pihaknya langsung mengevakuasi korban ke kamar mayat RSUD Waluyo Jati, Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya, polisi melaksanakan olah tempat kejadian perkara, TKP, dan meminta keterangan para saksi. Dari hasil olah TKP sementara, diduga korban murni meninggal karena kecelakaan kerja. Diduga ada alat yang tidak terkait sempurna, sehingga korban bisa terjatuh dari tower.